Intro Halo, welcome back to YouTube channel Jadi di video kali ini aku bakal review Produk baru dari Scarlett Dan sekaligus juga rangkaian body care-nya Nah, aku penasaran gimana reviewnya? Cepat cingin di video! Oke, jadi disini aku punya 3 produk dari body care-nya Yang pertama itu ada body scrub Yang varian romansa, terus juga ada Produk yang barunya yaitu Yang brightening sour scrub Yang variannya jolly, dan yang ketiga Yaitu ada body lotionnya yang palingnya jolly juga Oke, jadi aku bakal bahas secara urutan ya Jadi produk yang pertama Kita bisa pake yang Scarlett Body Scrub-nya Nah, jadi body scrub dari Scarlett ini tuh punya 3 varian Dan isinya tuh 250ml Terus untuk kandungan utamanya itu Ada vitamin E dan juga glutathione Nah, pastinya kalau body scrub itu Fungsinya untuk pangkat sel-sel kulit mati Yang ada di kulit tubuh kita Tapi dia juga bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh Nah, tentunya kalau body scrub juga Bisa membantu mencerahkan kulit Dan juga memperlancar peredaran aliran darah ya Karena kita pakenya secara digosok-gosok Terus, apalagi kalau lagi scruban gitu Bisa sebagai sarana relaksasi tubuh Dan juga bisa meregenerasi kulit setelah dieksfoliasi Dan si body scrub dan Scarlett ini juga Meningkatkan hidrasi yang dibutuhkan sama kulit tubuh kita Nah, jadi untuk penggunaan body scrub ini Kita bisa pake 1-2 kali dalam seminggu Jadi, cara pakenya gampang banget Kita bisa ambil body scrubnya Dan kita bisa aplikasikan ke bagian yang mau di scrub Apalagi kalau buat bagian kulit yang gelap Kayak di sikut, kayak gitu Nah, kayak gini aku contohin disini ya Kita ratain Biasanya aku kalau nge-scrub kulit tubuh itu tuh Kalau pas kondisi kulitnya tuh kering ya Nah, udah kayak gini Terus, kita bisa tunggu 3-5 menit dulu Sampai si scrubnya itu mengering Nah, jadi scrub dari si Scarlett ini tuh kecil-kecil banget ya Jadi, nggak akan bikin kulit iritasi Jadi, butirannya tuh pada halus Terus juga wangi banget ya Bener-bener halus tuh Jadi, nggak akan bikin kulit kita iritasi ataupun merah gitu Nah, kalau udah agak mengering Kita bisa gosok-gosok Jadi, kayak buat ngangkat sel-sel kulit matinya Nah, abis itu kita bisa langsung bilas Nah, oke jadi sebelum lanjut ke soal scrubnya Aku tadi bilas dulu si scrubnya Dan ini kita lihat dulu Hasilnya sekarang kulit aku lembab banget ya Jadi, nggak bikin krisam sekali Terus juga lembut dan kayak bersih licin gitu Teksturnya ini bener-bener halus banget ya Beda sama yang before-nya Terus, wanginya juga enak gitu Kayak natural, nggak begitu yang parfum banget Terus, juga aku lebih suka banget sama si butiran yang halus Jadi, nggak akan bikin sakit gitu pas kita gosok-gosok Terus, untuk selanjutnya Kita bisa pake yang Scarlet Brightening Sour Scrub Yang variannya ada banyak Yaitu, kalau yang si sour scrub itu punya 7 varian Dan isinya tuh 300 ml ya Jadi, cukup banyak kayak gini Dan aku pake varian yang Jolly Jadi, tukar warna utama yang ada di sour scrubnya Yaitu, ada gotation juga Ada vitamin E Ada beets atau beliran-beliran ini Dan juga mengandung kolagen Nah, fungsi yang utamanya Pastinya tuh membantu memaksimalkan Untuk membersihkan kulit kita Juga karena ada buliran-bulirannya juga Jadi, dia tuh bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati Nah, ini juga bakal bikin kulit kita tuh terasa lebih halus Karena mengeksfoliasi kulit juga Dan bisa mengembalikan kelembapan kulit Terus, apalagi kalau kita pakenya secara rutin Atau mungkin kayak kita mandinya kayak 2 hari sekali juga Ini tuh bisa membantu mencerahkan kulit Nah, terus ini tuh aku pakenya secukupnya aja Ini aku udah beberapa kali pakenya tuh Belum keliatan abisnya Jadi, ini bakal awet banget ya Ini tuh bisa dipake setiap kita mandi Jadi, bukan yang 1 kali atau 2 kali dalam seminggu Tapi, ini bisa kita pake setiap mandi setiap hari Nah, jadi kita bisa tuangkan secukupnya ya Ini usah pake air lagi gitu Terus, ini juga bakal bikin Tekstur kulit kita tuh jadi halus banget Ini karena bulirannya lebih jarang-jarang Makanya bisa dipake setiap kita mandi Oke, jadi ini karena gak ada airnya jadi gak berbusa ya Tapi, ini pas ada airnya dia bakal lebih berbusa Nah, oke jadi sekarang kondisi kulit aku makin lembab ya Kalaupun kayak kita udah cuci pake sabun dan scrub Kulit aku masih lembab dan juga kerasa bersih banget Halus banget Jadi, kalau kita pas lap pake handuk tuh kayak licin gitu rasanya Nah, terus selanjutnya kita pake produk yang terakhir Di rangkaian body scared dan scarlet ini Yaitu kita tinggal pake yang Scarlet Fragrance Brightening Body Lotion Yang variannya tuh yang jolly Nah, jadi kalau si body lotion ini tuh punya 5 varian Dan isinya juga sama, 300ml Terus, untuk kandungan utamanya Sama juga ada glutathione, ada vitamin E Terus, ditambah ada kojic acid dan juga niacinamide Nah, kalau si body lotionnya juga Kita bisa pake setelah mandi ya Terus, juga kalau aku tips dari aku tuh Kita bisa pake ya tuh pas bener-bener baru mandi gitu loh Jadi, si kulitnya tuh masih agak-agak lembab Jadi, biar si peruknya lebih menyerap Nah, jadi untuk fungsi utamanya Pastinya dia tuh membantu mengembalikan kelembapan Setelah kita tadi pake scrum Terus, juga mencerahkan kulit kita Nah, ini body lotion yang artinya kita pake Secara jangka panjang ya Pastinya dia bisa menutrisi kulit tubuh kita Dengan kandungan terbaik di dalamnya Terus, aku juga suka banget sama yang varian Jolie ini Karena dia tuh ngasih harum atau keharuman yang lebih tahan lama Dan juga bikin seger gitu Nah, jadi kita lihat dulu ya before afternya Pemakaian si body lotionnya ini Jadi, kita bisa tuangin dulu sedikit Nah Terus, kita ratakan Tuh, dia cepet banget Untuk ratainnya Jadi, nggak ada white case yang putih Terus gitu, nggak sama sekali Ini langsung rata Dan ini before afternya Terus, keliatan kalo kulit yang sini Yang tadi udah pake body care Itu tuh keliatan lebih glowing Ngeliat kayak lebih lembab dan lebih sehat gitu keliatannya Terus, walaupun ini tuh mencerahkan Seperti yang kalian tau, kulit tangan bukan yang putih gitu ya Kalo lebih ke somatang kayak gini Tapi dia nggak akan bikin kulit kita tuh kayak keliatan abu-abu tuh Dia bakal menyerap dan juga menyesuaikan gitu tiket kecerahannya Nah, jadinya setelah melewati proses eksfoliasi Kulit kita tuh butuh nutrisi lagi Dan kita bisa pake si body lotionnya Yang bisa menutrisi kulit kita Nah, jadi kayak gini ya Sekarang udah lembab banget Terus juga nggak bikin lengket sama sekali Ini sumpah, ini nggak bikin lengket tuh kayak gini Langsung menyerap dengan sempurna Dan juga wanginya tuh wangi bukan yang terlalu gimana-gimana gitu Ini wanginya natural banget Pokoknya aku suka banget ya Kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian Dan kalo aku suka banget sama yang varian JOL ini Oke, jadi itu dia rangkaian body care dari Scarlett Seperti biasa ya Kalo produk Scarlett tuh kan harganya tuh kayak terjangkau gitu ya Harga dari seluruh rugi tuh sekitar Rp75.000 Jadi lokal yang bagus dan berkualitas Ya, dan juga harganya yang terjangkau Terus, terus tenang aja Karena si body care dari Scarlett itu bisa dipake untuk semua jenis kulit Ya, jadi buat yang kulit kering sekalipun Dia bakal aman Terus juga aman untuk bumil dan musuhi Tapi tentunya dengan konsultasi ke dokter dulu Ya, jadi seperti biasa Untuk link produknya Kualitas di bawah di description box di bawah Jadi jangan lupa di cek Oke, jadi itu dulu aja video dari aku Semoga kalian suka dan semoga berbara-bara-bara Kalo kalian suka video ini Like videonya Kalo bisa subscribe untuk channel aku Subscribe sekarang juga Untuk menonton video-video selanjutnya See you on my next video Bye